Syarikat Anti Korupsi Indonesia mendatangi Gedung Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KKPU untuk menyerahkan bukti dan data pendukung, dugaan monopoli, serta kartel CPO atau Crude Lamp Oil. Maki menyebut sembilan perusahaan besar mempunyai pengaruh dalam menentukan harga minyak goreng. Hingga saat ini kelangkaan minyak goreng, khususnya curah, masih terjadi di sejumlah daerah. Antrian masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng juga masih terjadi. Pemerintah telah melakukan serangkaian upaya untuk menangani kelangkaan minyak goreng. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pemerintah melalui PT PEN 3 Presero yang awalnya tidak memproduksi minyak goreng, kini produksi untuk membantu masyarakat. Namun swasta yang mayoritas produksinya minyak goreng, Erick minta ikut berperan membantu masyarakat dalam persoalan minyak goreng. Bahwa PT PEN ini hanya mempunyai 4 persen luas lahan CPO. Lalu kita bersama menampung dari petani mungkin jadi 7 persen. Nah yang mayoritas itu dari swasta. Nah karena itu saya sejak awal dari beberapa bulan lalu saya mengetuk hati swasta. Kalau BUMN ini saja yang hanya punya 4 persen, ya melakukan perubahan seperempat dari produksinya. Yang tidak produksi minyak goreng tadinya, tidak. Kita lakukan sekarang seperempat dari produksinya untuk rakyat. Nah saya sangat mengetuk para swasta juga ya untuk juga punya komitmen penuh kepada tadi, pemberian minyak goreng kepada rakyat. Menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng sepertinya tak semudah membalik telapak tangan. Masih sudah tak lagi mengatur harga eceran tertinggi yang awalnya memicu kelangkaan, namun setelah aturan HTE dicabut, kelangkaan masih terjadi. Dalam rapat bersama Komisi 6 DPR RI Maret lalu, Menteri Perdagangan M. Lutfi membeberkan alasan kelangkaan minyak goreng. Menurut Lutfi, ada pihak-pihak tertundu yang melakukan penyimpangan-penyimpangan di lapangan sehingga terjadi kelangkaan minyak goreng. Namun pihaknya tak memiliki instrumen untuk melakukan penindakan. Bapak, Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Jadi, Bapak dan Ibu, ini saya ambil, begitu kita bicara dengan Satgas Pangan pertama kali, yang dipunyai oleh Kementerian Perdagangan pasalnya ada dua, yaitu undang-undang pasal, kalau tidak salah saya, undang-undang nomor tujuh dan undang-undang nomor delapan, tetapi cangkokannya itu kurang untuk bisa mendapatkan daripada mafia-mafia dan spekulan-spekulan ini. Menteri Perdagangan sempat berjanji akan mengungkap siapa mafia penyebab kelangkaan minyak goreng pada 21 Maret 2022 lalu, namun hingga kini belum terrealisasi. Kementerian Perdagangan berdalih, nama-nama tersangka mafia minyak goreng sudah diserahkan ke polisi.